Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Untuk sebuah Makna Lafad yang terletak Pada sebuah Makna atau untuk menunjukkan Makna Lafad yang menunjukkan makna dia Istilahan Secara istilah dia adalah Lafad yang memberi faidah Allah adalah Rabb kita Dan Muhammad adalah Nabi kita Yang paling sedikit Dari yang menyusun kalam Adalah dua isim Minimal Atau fiil dan isim Kalau isimani berarti Jumlah ismiah Dari fiil fa'il Jumlah ismiah Misalul awal Misal pertama Muhammadun Rasulullah Wa misalul thani Istiqamah Muhammadun Ini yang jumlah Ismiah Muhammad Rasulullah Jumlah fiil ya Istiqamah Muhammadun Wa wahidul kalami Wahidul kalam adalah Kalimatun Satunya kalam adalah kalimat Yaitu Wahia Lafadul muudu'ul ma'nan Mafradin Ini kalimat adalah lafad Yang terletak Tersusun Untuk sebuah ma'anan Mufrad Yaitu bisa berubah isim Atau fil atau huruf Baik Lihat Al-ismu Ada pun isim Maka isim adalah Apa-apa yang menunjukkan kepada makna Pada diri sendiri Pada dirinya dia Tanpa menunjukkan Kepada waktu Tanpa isyara Kewaktu Tanpa menampakkan Menunjukkan makna Waktu Inilah isim, isim jadi tidak menunjukkan waktu Ingat Dan isim Ada tiga jenis Yang pertama Yang pertama adalah apa-apa yang menunjukkan Keumuman Seperti isim Yang kedua Yang menunjukkan pada mutlaq Kanna kiroti Kalimat yang kedua Kalimat yang kedua adalah Yang Ba Al-fi'lu Al-fi'lu Ma dalla Ala ma'nan Fi nafsihi Fi'il adalah yang menunjukkan kepada makna Yang menunjukkan kepada makna pada diri sendiri Lihat Dia bisa berubah Lampau Seperti fahimah Seperti fahimah Ya menunjukkan sekarang atau akan datang Seperti fi'il yafhamu Atau amr Atau fi'il amr Ke Ifham Seperti ifham Fi'il amr menunjukkan masa depan saja Tapi yang akan datang Ini paling digarisbawahi Seringat akan keluarkan Ujian ini Dan seluruh fi'il Al-fi'il Al-di sini istighroqiyah Bukan al-ahdiya Al-istighroqiyah Seluruh fi'il Dengan segala jenis macamnya Dia menunjukkan kepada mutlaq Dan tidak menunjukkan kepada umum Tidak ada keumumannya Baik Yang jim Yang ketiga adalah Jenis huruf dari kalimat Yang menunjukkan kepada makna Pada selain dia Jadi dia harus menempel dengan yang lain Huruf Tidak bisa punya makna Kecuali dengan menempel orang lain Dengan isim atau fi'il Contohnya Contohnya adalah Dan waw terkadang Datang sebagai atifah Huruf ataf Maka si waw ini Dia memberikan Ishtiroq Pengikutan Pengikuti sertaan Dari dua yang Terhubung Dari dua Yang atif dan ma'tuf Atau dia Yang diikuti Atau yang Mengikutnya Tapi dan ma'tbu'nya Dia tergabung dalam Filhukum Satu hukum Wa la taqtadi Dan tidak Harus Tidak mengharuskan La taqtadi Tidak mengharuskan At-tartib Tidak mengharuskan apa? Urutan Walaupun terbanyakan urutan Misal Misal Tapi tidak harus urut Wa la taqtadi at-tartib Tidak lazim Tartib Tidak harus Wa la tunafihi Illa bidalilin Dan juga Tidak Menafikan Tartib Kecuali Dengan Dalil Yang ketiga Al-Fa Fa Wa ta'ti'afi Wa ta'ti'atifatan Fa tufidu ishtiroqal muta'atifaini Filhukmi Ma'a At-tartibi Sedangkan huruf Fa Terkadang dia At-tifah Juga Dan memberi Hubungan Keikutsertaan Antara tabi dan matbu Dalam satu hukum Ingat Ma'at-tartib Dan harus dengan Urutan Setelah itu apa? Wa ta'qib Dan harus bersegera Kesegeraan Hukuman ini dengan kesegeraan Wa ta'ti' sababiyyatan Fa tufidu ta'lila Dan terkadang dia Sebagai fa' sababiyya Dan memberikan Ta'lil Ya Sebab Al-Fa'lif Al-lamu al-jaratu Lam jaruh Ya Lam huruf Jar Wa laha ma'anin Dan dia punya Makna-makna Minha At-ta'lil Wat-tamlik Wal-ibahatu Ta'lil Tamlik Dan Ibaha Ya Ini fungsi Lam jaruh Sebagai ta'lil Tamlik Dan Ibaha Ini maknanya Terkadang ta'lil Dan tamlik Dan ibaha Dihafalkan baik-baik ya Awas Ini setiap Pola balik Misal contohnya ini Al-la al-jaruh Laha ma'anin Minha At-ta'lil Bener atau salah? Salah Al-lamu al-jaruh Laha ma'anin Minha Lilwujub Bener atau salah? Disini gak ada Semua yang text book Ingat Ulangannya text book Yang ada di kitab ini Rabi Ala al-jaruh Ala yang berfungsi Sebagai penguruf Cer Walaha ma'anin Minha Dan dia punya fungsi Salatunya Al-wujub Salatunya adalah Untuk Wujub Tayyib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wa sallam Wa khiru da'wanan Alhamdulillahi Rabbil Alam